Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minggu 8 November 2020 Ini check and recheck Kurma rempek setelah Diguyur hujan Hampir satu hari full Cukup lebat Bukan sampai satu hari ya Tapi hujan yang sangat lebat Kemarin Dan memang sekarang sudah mulai Masuk musim hujan di Di Gampok Utara Kita ingin melihat dampaknya Terhadap bulir-bulir buah kurma Rempek Sekarang posisinya seperti ini Semakin Merunduk malah setelah Diguyur hujan Makin berat Barangkali bulir-bulir buah ini Sudah mulai terisi Karena ada air jadi Mulai mengisi dia Sehingga berat Ini tandan yang Di atas juga Sudah mulai merunduk Yang dekat atap Sudah merunduk Dan Kalau sudah merunduk Ini selamat Tidak menarik lagi Tangkai Yang di atasnya Ini juga Sudah mulai merunduk Juga-juga yang di atas Tinggal nanti Merapikan Supaya Tandan-tandun buahnya Turun ke bawah Seperti ini Semuanya sudah Semakin Bagus kelihatan Nah ini yang Tidak dikawinkan Seperti ini Dia nempel Kalau yang dikawinkan Tandun ke-12 Belum Muncul Sudah-sudah Belum kelihatan Tandun ke-12 Dan Tandun ke-12 Segera Memperlihatkan Jati dirinya Kita Intip-intip dulu Belum ada yang terlihat Tandun ke-12 Di sebelah mana nanti Semakin Nanti akan terlihat sendiri Begitu Tandun yang ke-10 Lembira Juga nempel Yang Yang dikawinkan Satu hari Tinggal 20 Dikawinkan 21 Dia jar-jar Lembira Mungkin nempel Terus ini Tandun ke-11 Yang di Kemarin juga Sudah Mulai Menunjukkan Bagusnya Belum Nah ini Sudara-sudara Nah ini Kita rapikan Kalau membuang Pelepah lagi Sayang Pelepah Kalau dia Untuk Biar dia Merunduk-merunduk Ini Biarlah Nggak usah Dibuang Pelepahnya Ini Ini Masih ada Kos Oh ini Ada Isi Ini Sudah Pelepah ini Ini yang Peluang kosong Ini kosong Masih ada Peluang Untuk Keluar Tandun buah Belah sana Kayaknya Begitu Sudara-sudara Nah ini Kurma rempek Setelah Hujan kemarin Lebak sekali ya Bu ya Hujannya Lebak Alhamdulillah Ini ada Yang rontok Jadi Sekali ini Sambil uji Coba Ini sudah Sudara Uji Coba Air doanya Pak Kadus Vitamin Perekat Buah Organik Yang Racikan Jadi Air doa Pak Kadus Itu Adalah Vitamin Untuk Menguatkan Tandun ini Menguatkan ini Apa Tampuk buah Nah itu Full organik Jadi Kalau kurma Datu Kita belum Memberikan itu Jadi Rempek Kita beri Nah ini Kita pantau Terus Apakah Daya Tahannya Memadai Atau Tidak Jadi Saat kurma Datu Berbuah Berbuah Kemarin Itu Saatnya Memang Tidak 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 Berbeda Berbeda Dengan kurma Rempek Yang Saat Berbuah Masuk Tidak 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 Modal Mendung Ini Jam Berapa Sekarang Sekarang Jam Berapa Ya Jam Berapa Sekarang Jam Satu Sekarang Jam 13 Lebih Sekian Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah Jadi Sebetulnya Sangat Terang Sekali Tapi Karena Sudah Mau Terus Hujan Seperti Ini Jadi Ini Alasan Kenapa Wak Dola Selalu Posting Tentang Kurma Rempek Karena Ada Berapa Pengamatan Yang dilakukan Di kurma Rempek Pertama Nutrisi Yang Diterikan Secara Full Ini Membuktikan Tentang Lebat Dan Tidak Lebat Buah Kurma Termasuk Ukurannya Ini Umur 6 Tahun Sekarang Baru Tandang Ke 11 Dan Insya Allah Akan Menyusul Tandang Ke 12 Yang Berikutnya Kita Memang Memprogram Kurma Berbuah Sepanjang Tahun Di Indonesia Kita Programkan Lewat Nutrisinya Nah Sedangkan Untuk Perekat Buah Kita Sedang Memprogram Vitamin Menguatkan Tampuk Buah Makanya Kita Memilih Kurma Rempe Ini Di Saat Musim Hujan Kita Push Untuk Berbuah Kalau Tidak Musim Hujan Berarti Tidak Ada Batu Ujinya Kalau Tidak Musim Hujan Lebat Nah Itu Tidak Ada Batu Uji Justru Kita Di Saat Yang Seperti Ini Yang Kita Perlukan Untuk Batu Ujinya Jadi Berbeda Perlakuan Kurma Datu Perlakuannya Adalah Ingin Memahami Bagaimana Caranya Supaya Buah Kurma Yang Selama Ini Rasanya Sepat Menjadi Manis Alhamdulillah Kita Mulai Tahu Caranya Nah Itu Kita Terapkan Di Kurma Rempek Kita Tambah Dengan Nutrisi Full Nah Hasilnya Begini Tapi Masih Ada PR Apakah Nanti Ini Sampai Panen Tetap Stabil Seperti Ini Tidak Ada Rontok Ukuran Buah Belur Belur Buah Standar Seperti Buah Kurma Yang Dijual Di Pasar Rasanya Manis Dan Tidak Berhenti Berbuah Bergilir Seperti Ini Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Ada Yang Baru Dikawinkan Begitu Nah Ini Target Kita Kedepan Nah Ini Oleh Kita Di Ukwadatu Walaupun Gaya Wakdola Kadang-kadang Gaya Gaya Lekak-lekakan Gaya Buduh-buduhan Gaya Una-una Sebetulnya Timu Kwadatu Mencatat Jadi Apa yang dikerjakan oleh Timu Kwadatu Itu ada yang mencatat Insyaallah Kedepan Ini akan kita targetkan Kwadatu targetkan adalah Mencoba polen aren Jadi Jadi akan kita coba Kuren Kurma aren Mudah-mudahan Kalau Thailand Mengeluarkan KL1 Barhi Dikawinkan Dengan Deklet Nur Indonesia Berjuang Bagaimana caranya Mengawinkan Aren Dengan Kurma Kelihatannya Main-main Kelihatannya Tidak masuk akal Tetapi Dunia ini Dimulai oleh Orang-orang gila Bukan orang-orang waras Orang waras Menerima Hasil Orang-orang gila Kalau sudah Lihat berhasil Baru pada Tanam kurma Kalau orang sudah Terima uang Baru tanam kurma Itu Orang-orang waras Kalau orang-orang gila Tidak Yang belum dilakukan Orang Itulah yang dilakukan Anak-anak muda Indonesia Terima kasih